Sejumlah anak-anak menangis ketakutan saat diajak orang tuanya mudik menggunakan transportasi kapal kayu barang di pelabuhan tradisional Jangkar, Situ Bondo. Meski sangat berbahaya, karena harus bergelantungan di tengah laut, minimnya transportasi yang memadai ini membuat para orang tua tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan transportasi ini. Sejumlah anak ini menangis ketakutan saat dibopong untuk pindah dari sampan kecil menuju kapal barang yang disulap menjadi kapal pemudik, tujuan Jangkar Pulau Raas, Madura, Jumat Pagi. Balita ini terus menangis karena harus terpisah dari gendongan ibunya untuk bisa pindah ke kapal mudik di tengah laut pelabuhan tradisional Jangkar. Meski sangat beresiko terpleser dan tercebur ke laut, namun pengolah kapal dan otoritas pelabuhan Syah Bandar Jangkar tidak memberikan alat keselamatan berupa pelampung. Pemudik pun mengeluhkan minimnya transportasi layak, sehingga mereka tidak ada pilihan untuk menumpang kapal kayu seperti ini. Kapalnya mungkin kurang, soalnya kan kapal kayu kan ini, daripada nunggu, apa namanya, karkis kan ngantri, jadi daripada nunggu lama-lama mending kapal yang kayu aja. Tapi sebenarnya kalau keluhannya sih, kalau bisa kayak apa namanya itu, kapal ferinya itu ditambah lagi, misalkan sehari itu berapa, soalnya kan yang mudik juga banyak. Kenapa mau milih di atas ini, Mas? Memasuki tujuh hari, jelang lebaran jumlah pemudik Kepulauan Raas dan Sapudi Sumedep, Madura mulai meningkat di pelabuhan tradisional Jangkar, Situbondo. Pengelola angkutan kapal barang pun memodifikasi kapal mereka menjadi angkutan mudik setelah mendapat izin berlayar dari otoritas Syah Bandar Jangkar. Melalui peningkatan jumlah penumpang? Ya sudah ada sedikit-sedikit. Sejak berapa hari? Sudah berapa hari saya baru berangkat. Sudah berangkat ini? Dibanding tahun lalu gimana? Wah, ini tahun lalu, susah daripada sekarang kan? Karena lebih sedikit. Gara-gara kapal bisa itu? Meski di sebelah pelabuhan tradisional ini memiliki dermaga, namun pengelola kapal tetap menaikkan pemudik menggunakan sampan menuju kapal di tengah laut. Para pemudik pun berharap pemerintah memperbaiki layanan angkutan mudik agar mereka tidak kesulitan dalam mengakses kapal untuk mudik. Zainal Ali Mustafa, Situbondo. Terima kasih telah menonton!